Intro Update malam kembali hadir ke hadapan Anda Mirsa Pasca evakuasi kereta api Sancaka yang mengalami kecelakaan di Ngawi, Jawa Timur Kini jalur tersebut sudah normal dan bisa dilewati kereta sejak Sabtu malam Perjalanan kereta melalui stasiun Gubang Surabaya juga kembali normal Tak ada penundaan dan juga pengalihan kembali Aktivitas di stasiun kereta api Gubang Surabaya kembali Norpa Pasca evakuasi kereta api yang mengalami kecelakaan Dengan truk di perlintasan kereta api tanpa palang pintu di Desa Sambirejo Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur Berhasil dilakukan petugas PTKI Sabtu malam Perbaikan jalur juga dilakukan sehingga perjalanan kereta kembali lancar Baik yang hendak berangkat maupun tiba di stasiun Gubang Jalur kereta api sudah normal dan bisa dilewati pada minggu dini hari Jalur kereta sudah bisa dilewati kereta reguler setelah tim berhasil mengevakuasi lokomotif KA Sancaka yang terguling tersebut Setelah uji coba jalur selesai pihak PTKI memberikan kesempatan kereta pertama yang melewati jalur tersebut Kereta pertama yang melewati jalur pasca perbaikan yakni kereta Malioboro Espres Yang lewat sekitar pukul 1 lebih 19 menit dini hari Setelah Malioboro Espres diikuti kereta api dari arah barat dan timur melewati jalur tersebut Terima kasih telah menonton